Intro Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M Di sebuah sudut terpencil di wilayah Azerbaijan Timur, tepatnya di kaki pegunungan sahan, terletak sebuah desa yang memiliki rumah-rumah batu unik yang menyerupai sarang lebah. Desa ini kemudian dikenal dengan sebutan desa sarang lebah. Warga desa, yang berjumlah sekitar 600 jiwa, percaya bahwa desa tempat mereka tinggal didirikan oleh orang-orang yang melarikan diri dari serbuan pasukan momol. Mereka yang selamat dari invasi mongol kemudian menetap di tanah baru ini dan mengukir rumah-rumah dengan alat-alat tradisional. Seiring waktu, desa ini berkembang dan menampung lebih banyak penduduk, yang mengakibatkan perluasan dan pembangunan rumah gua untuk menampung keluarga-keluarga yang lebih besar. Desa ini bernama Kandovan, sebuah desa kecil yang diakini berasal dari abad ke-13. Bahkan, bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa sejarah desa Kandovan bermula lebih dari 10.000 tahun yang lalu, ketika daerah ini pertama kali dihuni oleh manusia prasejarah. Daerah sekitar Kandovan telah dihuni oleh berbagai kelompok manusia selama ribuan tahun, termasuk media, partia, dan sasaniah, yang meninggalkan jejak-jejak peradaban dalam bentuk pecahan-pecahan tembikar dan berbagai artefak lainnya. Kandovan terletak dekat kota Tabris, yang pada masa lampau merupakan pusat perdagangan penting di daerah tersebut. Selama zaman keemasan Islam, daerah sekitar Kandovan merupakan pusat kegiatan ilmiah dan pendidikan yang menarik banyak ilmuwan serta para filsuf pada abad ke-11 dan ke-12. Turki seljuk mendirikan kerajaan yang kuat di daerah ini dan menjadikan Kandovan sebagai lokasi yang strategis karena kedekatannya dengan rute perdagangan jalur sutra. Sejak saat itu, Kandovan mengalami banyak perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan, terutama pada abad ke-20. Nama Kandovan berasal dari kata Persia yaitu kandu, yang berarti sarang lebah, yang dengan tepat menggambarkan penampilan desa yang memiliki banyak rumah gua dan tampak seperti sarang lebah. Rumah-rumah yang berbentuk seperti sarang lebah ini terbentuk akibat abu vulkanik dari sisa-sisa letusan gunung sahan, yang kemudian membentuk pilar-pilar berbentuk kerucut secara alami. Pilar-pilar ini memiliki bagian dalam yang kosong dengan bagian luar yang keras, tetapi mudah untuk dibentuk. Penduduk setempat memutuskan untuk memanfaatkan gua-gua alami ini sebagai tempat tinggal. Selain unik dan kokoh, bahan pilar ini merupakan insulator yang sangat efisien, membuat rumah terasa dingin di musim panas dan terasa hangat ketika musim dingin. Desa Kandovan terkenal dengan rumah-rumah gua-nya yang menjadi daya tarik wisatawan. Rumah-rumah ini dibuat dari batu-batu kerucut yang terbentuk dari abu vulkanik lembut akibat letusan gunung berapi. Warga desa membuat rumah mereka dengan cara menggali batu-batu tersebut menggunakan alat-alat sederhana seperti pahat, palu, dan sebagainya. Pertama, mereka akan mencari tempat yang sesuai, biasanya batu-batu lunak yang bisa ditembus tanpa amruk. Kemudian, mereka akan menggali lubang kecil di permukaan batu, dan secara perlahan memperbesar lubangnya dengan mengeluarkan batu sedikit demi sedikit. Proses pembuatan rumah ini bisa berlangsung selama beberapa tahun, dan memerlukan keterampilan dan kesabaran yang tinggi. Setelah rumah gua jadi, warga desa biasanya akan membuat pintu dan jendela dengan cara yang sama, yaitu menggali batu untuk membentuknya. Biasanya, rumah gua ini memiliki 2-4 tingkat, di mana tingkat pertama digunakan sebagai kandang ternak dan tingkat teratas digunakan sebagai gudang. Warga kandofan hidup dari bercocok tanam dan beternak. Mereka menanam berbagai macam tanaman seperti sayur mayur, buah-buahan, gandum, dan jelai di lahan-lahan yang ada. Selain itu, mereka juga memelihara hewan seperti sapi atau domba. Pertanian dan peternakan masih menjadi sumber penghasilan utama mereka, meskipun sektor pariwisata juga bergembang. Warga kandofan juga memiliki tradisi seni dan kerajinan tangan yang khas. Mereka membuat berbagai produk seperti barang-barang dari tenun dan keramik. Kerajinan ini seringkali memiliki motif dan desain tradisional yang unik, yang mencerminkan keindahan alam dan warisan budaya mereka. Meskipun berada di daerah terpencil, desa ini telah menyelenggarakan pendidikan formal, namun tetap menghargai tradisi lisan dalam mewariskan pengetahuan, cerita rakyat, dan sejarah kepada generasi muda. Warga desa seringkali menyampaikan pengetahuan budaya secara lisan, baik melalui dongeng, lagu, maupun cerita rakyat. Meskipun kandofan telah terbuka dengan dunia luar melalui pariwisata dan modernisasi, warganya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan tradisi mereka dengan bangga. Sehingga budaya kandofan yang kaya dan unik tetap lestari dan menarik bagi wisatawan yang ingin mengenal kehidupan tradisional di daerah ini. Desa kandofan, dengan rumah-rumah gua yang menyerupai sarang lebahnya dan kehidupan tradisional yang terus dijaga dengan bangga oleh penduduknya, adalah destinasi yang menakjubkan bagi para wisatawan yang mencari pengalaman budaya yang unik dan pemandangan yang menakjubkan. Di tengah pesona alam dan warisan sejarahnya yang kaya, kandofan tetap menjadi saksi hidup dari ketekunan manusia dalam menciptakan rumah dan kehidupan yang nyaman di lingkungan yang tidak biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.